Dan gak perlu aplikasi yang bikin-bikin gambar kayak gitu, gak perlu juga Halo guys, welcome back to my channel Dan di video kali ini aku bakal ngasih tutorial untuk bikin wallpaper di hp sendiri So, untuk kalian yang pengen tau, just watching Jadi langsung aja, sebelumnya aku udah banyak banget, lumayan banyak upload di instagram wallpaper yang aku bikin sendiri Dan itu gampang banget tanpa perlu aplikasi yang ribet gitu loh Jadi kita cuma butuh satu aplikasi doang, yaitu PixArt Jadi pertama kalian buka dulu aplikasinya Terus, kalian cuman pilih background mana yang akan dipakai Aku pilih yang tinggi Nah selanjutnya kalian ubah ke ukuran story Terus cut Nah, kalau udah, ntar kalian tinggal pilih sticker apa yang kalian mau kayak Oke Jadi disini aku mili Yang Coba kita cari Nah, kita cari sampai ketemu yang Pokoknya yang bagus Ntar kita cari lagi Oh ya, aku pilih yang ini Nah Ini gambar dari situ doang Terus kita sesuaikan ukurannya Pokoknya yang sebagus mata kalian kumandang aja Jadi aku agak besarin sedikit Terus pindahin sampai ke bawah banget Kalau kalian susah nih mau Kalian tinggal kayak yang ini Kecilin layarnya Nah, kalau udah Kan udah kayak gini Nah, kalian tinggal pilih kata-kata Terserah apa aja Jadi aku pengen bikin I need you aja deh Kalau udah ntar tinggal di edit Sesuai font yang kalian mau Terus juga edit Tambahin shadow-nya Agar lebih nyata gitu Atur posisinya Terus aku pengen Bayangan itu Agak di bawah gitu Nah, udah kayak gitu Ntar kita tinggal band Agak dia lebih Kayak hidup gitu Melengkung dan hidup Untuk dilihat Terus kita tukar warnanya Suai warna background-nya Agar lebih nyatu gitu Cuman yang agak tebal Atau lebih soft Nah, aku beli yang agak soft ini Terus Kita tambah sticker lagi Biar menjadi Agak manis gitu loh Boleh dilihat Aku cari love Nah, karena kita milihnya Tadi garis-garis hitam Jadi Kita pilih juga yang love hitam ini Oh my god Ini bagus banget Terus atur sesuai tempat yang kalian mau Nah Kayaknya gak imbang Jadi aku tambah sama Atau ring Nah, kalau kalian pengen berbalik gitu Tinggal di Flip Nah, gitu Atur posisinya Nah, udah kayak gini Udah selesai Tinggal Kalau kalian mau share gitu Jangan lupa kasih watermark Karena ini kalian yang bikin Jangan kasih flick ke orang lain Oke Ini ntar Aku bakal kasih Untuk hasilnya Wow Nah, ini fullnya Ya Segitu aja Cara bikinnya Dan gak perlu aplikasi yang bikin-bikin gambar Kayak gitu Gak perlu juga Jadi Gampang banget Oke guys Sekian dulu video dari aku kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian Dan jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe video ini Agar aku semangat untuk Bikin konten yang lainnya Dan jangan lupa untuk request Video apa yang bakal aku bikin selanjutnya Ya See you in my next video Sub indo by broth3rmax